Jadi ketika masuk ke Masjidil Haram, itu diberi alat seperti ini, alatnya ini adalah alat untuk deteksi suhu badan ini, insya Allah. Alatnya seperti ini, jadi tubuh manusia itu langsung dideteksi berapa suhunya itu, insya Allah, canggih sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya Mas Zawi dalam tayangan video kali ini. Hari ini, saya kebetulan akan berangkat ke Masjidil Haram Mekahal Mekaharomah untuk melaksanakan atau berkesempatan untuk melaksanakan sholat isya di malam hari ini. Dan nanti saya akan menuju ke Masjidil Haram sekaligus bagaimana proses perjalanan dan sekaligus suasananya di Masjidil Haram Mekahal Mekaharomah. Dan seperti biasa, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan like dan subscribe untuk melihat kabar-kabar terbaru yang ada di Arab Saudi ini, wabarakatuh khusus yang ada di kota Mekahal Mekaharomah. Jadi, tempat saya berada ini di wilayah Kode, di mana di sini itu adalah termasuk parking, parkir sekaligus di sini adalah tempat terminal bis untuk mengangkut para jemaah umrah ataupun para jemaah yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram Mekahal Mekaharomah. Dan kebetulan saya membawa mobil dan saya parkir di sini dan nanti saya akan menuju ke Masjidil Haram untuk naik bis karena memang di Masjidil Haram sana tidak disediakan parkir dan hanya di sini tempat-tempat parkir itu berada. Dan kemudian, Masya Allah, Tabarokallah, pemerintah Kerajaan Arab Saudi di depan inilah adalah kantornya untuk terminalnya untuk mengangkut para jemaah menuju ke Masjidil Haram, jemaah umrah ataupun jemaah sholat lima waktu. Dan semua angkutan-angkutan bis ini sangat bagus sekali bis-bisnya cukup baru-baru dan fasilitas AC setelah tempat duduknya nanti seperti apa langsung nanti saya cek ke dalam dan semuanya serba gratis. Dan seperti di depan inilah bis-bisnya yang mengangkut jemaah menuju ke Masjidil Haram untuk para jemaah umrah dan para jemaah yang ingin sholat lima waktu. Kemudian kebetulan saya nanti akan melaksanakan sholat isya, Masya Allah, ini masih kosong. Oke, langsung saja saya akan naik bis ini. Ini adalah bis-bisnya ini adalah gratis. Assalamualaikum, Yeshef. Ini bisnya juga disediakan hand sanitizer. Alhamdulillah, saya dapat kursi yang paling depan dan satu kursi, satu orang. Selamat menikmati. dan seperti inilah fasilitas bisnya jadi fasilitas bis ini semuanya serta gratis dan cukup mewah sekali jadi satu kursi itu satu kursi ditempatnya saya dikoreng dan dikoreng tanda seperti ini dan ini bisnya sudah sampai di terminal insyaallah seperti inilah pelayanan pemerintah kerajaan Arab Sulti dalam melayani para tamu-tamu Allah yang ingin melaksanakan umrah ataupun ingin melaksanakan sholat lima waktu di Masjidil Haram Mekah Al-Mekaroma dan ini juga disediakan hand sanitizer ini adalah service-nya ini adalah jalur yang menuju ke Masjidil Haram Mekah Al-Mekaroma ini adalah terminal bisnya terminal bisnya banyak yang turun kemudian ini adalah menuju ke Masjidil Haram Mekah Al-Mekaroma dan ini nanti adalah tembus melalui ini melalui terowongan atau bawah hotel dan nanti langsung naik ke atas langsung menuju ke pelataran Masjidil Haram Mekah Al-Mekaroma oke sepertilah pengaturannya ini adalah jalan yang menuju ke Masjidil Haram yang untuk jamaah yang ingin melaksanakan sholat ataupun ingin melaksanakan umrah mereka diberi jalur khusus seperti ini insya Allah sekarang waktunya akan isya Masjidil Haram Mekah Al-Mekah aset 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Inilah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton